Intro Pintarnya si Teddy Selain warisan senilai 10 miliar rupiah Ternyata Lina punya piutang Senilai 2 miliar rupiah Surat-suratnya masih disimpan oleh Teddy Ternyata tak hanya aset senilai 10 miliar Lina juga memiliki surat piutang luar negeri Senilai 2 miliar rupiah Yang kini diperkirakan disimpan oleh Teddy Hal tersebut diungkapkan oleh Abdul Rahman Selaku pengacara Lina saat perceraiannya dengan Sule Almarhum Lina dulu juga sempat menyodorkan Beberapa piutang luar 1-2 miliar lah itu ungkap Abdul Rahman Abdul Rahman mengatakan dirinya tidak memegang dokumen tersebut Dan disimpan sendiri oleh Lina Dirinya menduga dokumen tersebut ada pada Teddy Sebagai suami sah Lina Sebelum Almarhumah meninggal dunia Posisinya sekarang iya dokumen piutang Barangkali di suaminya yang sekarang Teddy ya Ucap sang kuasa hukum Abdul Rahman juga menerangkan Jika komunikasi mengenai aset Lina Telah dibicarakan dengan Teddy Kemarin kita sempat komunikasikan Saya rasa suaminya Teddy Cukup kooperatif beber Abdul Rahman Abdul Rahman menuturkan Keseluruhan harta tersebut Akan diberikan kepada anak Lina Dari pernikahannya dengan Sule Kalau harta yang dimiliki Almarhum Setahu saya itu Harta Almarhum pribadi ya Ya pasti melekat kepada ahli warisnya Yaitu anak-anak Terutama Rizky dan putri Yang sudah dianggap dewasa Kata Abdul Rahman Rumah dan ruko Di peyawangan Akan diberikan kepada putri Dan aset lain Memang Almarhumah Lina Sempat meminta pada saya Untuk mengurus peralihan harta Kepada Iki Rizky Fibyan lanjutnya Itulah ges hal yang tak terluga Ternyata selain aset Senilai 10 miliar Lina Ternyata Masih punya pihutang Luar negeri Kurang lebih Senilai antara 1 sampai 2 miliar Dan surat-suratnya itu Masih disimpan Oleh si Teddy Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa Komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih Telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton